Halo, saya Putrosia dari Ciana Vectors ini adalah part 2 terlalu lupa saya memiliki banyak projek cepat dan tidak selesai dan saya memasukkan ke box dan pada tahun yang terakhir kami memindahkan ke box dan kita lupa dan kami menemukan warmas ini ini warmas ini warmas ini dari 3 tahun lalu saya lupa ini tapi 2 atau 3 tahun lalu saya lupa saya tidak menulisnya jadi warmas ini adalah pedal kita saya tidak ingin mengatakan itu clone saya ingin mengatakan itu tribut tribut kita membuat percayaan yang pertama adalah harmoni percolator dan yang pertama adalah range master treble booster tapi saya sudah modifikan percolator ini ada switch dan range master ada 3 way toggle ini ada full treble dan kemudian ada bass boost jadi ini boost dan ini overdrive distortion atau fast saya mengatakan itu cepat karena itu seperti set pedal yang lain ini masih mengatakan OC14 saya lupa BC109 terlalu kuat? ya tidak saya akan taped nya dengar ini gitar yang paling benar ini gitar gw ini gitar gw sendiri gitar gw sendiri pink dan green aku pikir itu agak cool yang pertama mari kita dengar Harmonic Percolator pada 12 o'clock dengan switch dan itu menarik yang pertama ya ini ada volume dan gain dan salah satu sirkuit saya yang favorit ini harmonic perclator dan mode kedua mode kedua, ini ada 2 mode ini lebih kuat, tapi gain lebih kurang, tapi ini setting saya yang favorit saya putus gain di full dan volume at 12 o'clock kemudian ini kemudian ketika ketika melakuk jadi saya lihat but also very responsive in my band this is very responsive with my volume control and peking control is fine it's very responsive yet chaotic and then let's hear the treble booster that's from the middle position is a treble booster standard treble booster without now without with it's a bass boost oh this is a full or beat boost and remember that thing is on the bass side and with this harmonic program on together so 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 that is war master so 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 so